Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali di praktikum 5 manajemen routing hari ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan penggabungan 2 jenis routing disini disini saya sudah punya ijo ini igrp dan yang kanan ini statis jadi ini kita kenalkan menjadikan 1 subset jaringan disini saya sudah berikan IP nya ke semua perangkatnya jadi tinggal mengikuti apa yang ada di modul jadi di video ini saya akan memperlihatkan caranya untuk melakukan routing saya yakin sudah tahu semuanya cara untuk routing nya saya akan menggunakan pembesar agar kelihatan enable kemudian config t ya setelah itu kita masuk ke router igrp25 nomornya tidak masalah no auto summary kemudian kita masukkan jaringan nya yang ada disini yang dia punya disitu ada net 10 10 10 10 T0 net 192 168 T1 T0 sudah kita exit kan ya kita pindahkan jaringan berikutnya di CLI nya kita disini ya enable config t kemudian router igrp25 no auto kita harus complete gak apa ya no auto net 10 10 10 T0 yang sebelah kiri ya kemudian 192 168 T2 T0 nah ini udah ya berikutnya kita melakukan status disini ya kita buka config saya rasa status sudah tahu ya kita pengen masuk disini disini dan disini ya ini berarti 192 168 T1 T0 255 255 255 T0 next hope nya yang ada disini ya jangan lupa kalau lupa bisa pakai ini port git 01 itu berapa git 01 21 21 klik lagi 10 10 20 T1 add hope lagi oh ini kelebihan 5 ya add 255 255 255 255 T0 kelihatan gak ya videonya ya kemudian 2 di add lagi kemudian 10 10 10 T0 252 252 add disini ada 3 supporting nah ini belum selesai jadi kita harus mengenalkan dulu jaringannya kita harus mendistribusikan routingnya yang ada disini dia gak tau yang ada disini makanya dia yang ada di tengah tengahnya ini harus menggabungkan tabel yang dia punya ini gak kelihatannya saya zoom sebentar agar kelihatan perintahnya exit ctrl z ctrl z ctrl z ya sh ip load nah disini dia punya jaringan igrp ya dan dia juga ada berada di dekat jaringan router yang kena static ya dia berseberangannya ada static makanya kita harus mendistribusikan staticnya itu ya kita masuk config lagi config T ya config T kemudian kita masuk router igrp tadi igrp 25 tadi kemudian kita redistribute static ya kita distributikan staticnya tadi ya redistribute static nanti ipnya dia akan didapatkan sekarang kita tinggal cek saja apakah sudah masuk atau belum oke jadi disini sudah masuk ya 2.0 dia sudah masuk di subset jaringannya jadi kita tinggal cek saja ini sama sini ya disini kita kadang harus nunggu dulu ya nah disini masih valid kita harus cari tahu dimana dia errornya ya dia tidak tahu dimana dia harus nge-ping oke saya cek dulu ya sepertinya di IGRP nya kita kurang satu alamat lagi 921 10 10 20 20 0 kita cek 332 disini belum masuk disini kita coba tambahkan statiknya disini harusnya sudah didistribusikan ya oke statiknya sudah ada disini ya harusnya disini juga ada sudah ada statiknya karena dia melakukan distribusi statiknya nah disini sudah muncul dia ya disini statiknya sudah muncul nah sudah sukses jadi sebenarnya itu cuma saya ketinggalan statiknya dari sini ke sini sudah dikasih cuma statik dari tengah ke kanan ini belum dikasih makanya dia disini bingung mau dikirim kemana tapi dari sini ngirim ke sini sudah tahu jalurnya tapi kalau dari sini dia bingung mau reply dimana jadi itu saja untuk cara routingnya cukup simple tapi memang harus teliti jadi itu saja saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali